Oh, oke Yo, what's up guys Selamat datang kembali kembali di Bassin Relative YouTube channel Sama gue Malvin Dan baru-baru kemarin ini guys Kita akan habis ngebahas earphone terbaru dari Sony Yaitu Sony Link Buds Yang punya desain unik banget nih guys Dia desainnya open ear gitu Dimana kita bisa ngedengerin dunia luar Tapi juga kita tetap bisa ngedengerin musik Atau sambil dengerin podcast dan lain-lain kayak gitu Jadi gue bilang di video ini cocok banget Buat kalian yang memang pengennya tetap terkoneksi Pengen misalnya mungkin sambil olahraga Sambil naik sepeda dan lain-lain kayak gitu Dan gue jadi inget beberapa tahun kemarin Gue tuh sempat ngebahas earphone Yang namanya tuh adalah bone conduction earphone Dimana dia tuh kayak ada semacam modul bergetar di tulang telinga Yang menghasilkan suara Nah, waktu itu, waktu gue bahas pertama Itu earphone-nya masih rada-rada mahal harganya Sekitar sejutaan ke atas kayak gitu Dan akhirnya ketika gue cek sekarang Harganya tuh udah lumayan affordable lah bisa dibilang ya Ada yang starting dari 200 ribu, 300 ribu Tapi juga masih ada yang mahal lah Sekitar 2 jutaan kayak gitu Nah, di video kali ini kita akan coba ngecek ini guys Ada 2 yang gue udah beli Mulai dari yang harganya murah sekitar 300 ribu Lenovo X4 sama ada yang mehong juga Yang mahal juga Yaitu dari Aftershocks Aeropex Makanya kita langsung aja mulai unboxingnya Kita lihat comparison-nya gimana Di combine juga atau di compare sama si Sony RingBuds ini Let's go! Oke, so ini dia Lenovo Bone Conduction Headphone X4 Yes, Lenovo adalah merek yang bikin ya laptop-laptop PC, desktop gitu-gitu ya Dan sekarang mereka juga punya divisi audio Yang mana-mana kita sempat ngecekin TWS-nya mereka juga Yang harganya affordable waktu itu di bawah 200 ribu Di video Mystery Box Itu ada lampu RGB-nya keren banget Jadi ini adalah headphone bone conduction yang mana Ini tuh posisinya nanti ditaruh di atas telinga Tapi nggak di dalam telinga kalian Makanya ini cara kerjanya lumayan unik Dan dulu sempat nge-trend banget Sempat nge-hype banget Terutama waktu itu jamannya masih kayak sering olahraga Sering beraktivitas kayak gitu ya Nah ini bagian belakang semua bahasanya Mandarin Tapi ya mungkin secara icon kalian bisa coba mengerti ya Ini mungkin dipakai untuk teleponan Terus bisa di-tap-tap Dan telinga love Mungkin kuping kalian bakal suka pakai ini Dan terakhir dia ada jam Biar dipakai jangka panjang mungkin lebih enak juga ya Nah di bagian bawah ada spesifikasinya Dia pakai Bluetooth 5.0 Kemudian baterainya 150 mAh Yang katanya kalau gue cek bisa bertahan selama 8 jam Dengan volume 70% Dicek di spesifikasi pas gue belinya Beratnya di 25 gram Dan dia juga ada IP rating di IP56 Wih, boxnya lumayan niat nih guys Nah ini dia Yes Jadi tertulis disini Bone Conduction Bluetooth Headset Accessories Jadi kita dapat aksesoris diatasnya Nah aksesorisnya cuma kabel Dan ada kertas manual doang Nah untuk kabel chargernya dia pakai kabel micro USB Yang sayang sekali masih micro USB Harusnya ada USB Type-C kan 2022 Kemarin Type-S aja ada USB Type-C loh Wah ini dia si Bone Conduction Dan X4 Lenovo Ada micro USB untuk chargingnya Terus ini bisa ditutup juga Nah katanya ini tuh ada IP rating IP56 Jadi harusnya kalau kalian kena keringat Kena apa itu aman Dan dari segi build quality Menurut gue cukup oke sih ya ini ya Nah ini build quality nya memang mostly plastik Nggak ada yang metal gimana Tapi bagian dalamnya ini ada bahan kayak karetnya gitu Jadi kalau kalian nempel di kepala mungkin biar enak ya Nggak empuk rasanya lumayan kayak ditekan-tekan masih enak kayak silikon Dan belakangnya juga agak kaku sih yang ini menurut gue ya Oh multifunction button nya ada di tombol power nya ini ya Bersama branding Lenovo nya Jadi tadi yes ditahan dan ada Nah lampunya hidup nih Oke nah Simple aja pas pairing langsung keluar tulisannya Lenovo X4 ya Jadi kita tinggal klik aja Oke sekarang kita coba pakai aja langsung ya Oke jadi posisinya Kalau kalian bisa lihat tuh ya Di sini Jadi di depan telinga bukan di dalam telinga Makanya kalian tetap bisa Ngedengerin suara dari luar Kita bisa tetap ngomong sama orang Kalau kalian misalnya lagi naik sepeda Tetap bisa dengerin ada traffic Ada mobil ada motor gitu-gitu jalan Kayaknya cukup menarik Nah kalian coba Gue penasaran tanpa basa-basi Kita langsung test suaranya aja Oke Hmm aduh Jadi Gimana ya nggambarinnya ya Dari segi kualitas orang gue jadi inget Emang waktu dulu gue cobain Ini masih hampir sama Ya bisa dibilang ya Jadi dia itu karena transmitnya dari kuping Dia itu gak bisa terlalu dapetin kayak Bass Atau kalian gak bisa dapetin kayak percussion Yang high frequency nya Jadi kayak cuma di tengah-tengah aja guys Jadi dia cuma kayak dapet vokal Dapet akustik instrument nya lumayan dapet Cuma bass sama High frequency nya itu gak dapet Nah high frequency mungkin ada kali ya sedikit ya Dan yang menurut gue Agak gak enak dari sini Ini kaku banget Terus posisinya juga kalian mesti dapetin yang kayak bass gitu Biar dapet suaranya semua Kalau posisinya agak kurang ke bass Ini tuh adjustment nya gak bisa lagi Karena dia cuma Ya begini guys Kalian gak bisa ganti ear tip Earphone nya ininya juga kalian gak bisa panjangin Karena ukurannya udah fix Segini aja Dan kalau mungkin ditanya lagi suara Kalau gue bisa gambarin Mungkin ini kayak radio yang agak kresek-kresek gitu kali ya Bisa dibilang ya Tapi Yang gue suka sih tadi Kontrol nya ini lumayan sensitif Jadi kalian bisa tap aja tadi Di tombol power tempat kita ngidupin Matiin si earphone nya ini guys Untuk next track Rewind track Tapi volume kayaknya masih belum bisa Nah nanti gue taruh list lengkapnya aja Buat kalian yang pengen tau Dan again buat harga 300 ribu Bener gue ini enak-enak aja sih ya Mungkin nanti gue akan coba sedikit Masukin microphone test Setelah gue compare sama yang lebih mahal Buat kita ngeliat nih Makanya kita akan coba aja nih Bongkar Ini dia sih Aftershocks Aeropex Aftershocks sendiri adalah brand yang udah lama banget Kayaknya bermain di segmen Wireless Bone Conduction Headphones ini guys Mereka bisa dibilang kayak Pionir ya Di dunia Bone Conduction Headphones Sekarang pun katanya setelah gue cek Ternyata mereka udah ganti nama Namanya jadi shocks doang Dan yang aeropex ini juga ganti nama Kalau gak salah namanya itu adalah Namanya open run sekarang Jadi ini bisa dibilang versi yang agak udah jadul ya Maksud brand nya pasti Aftershocks Ini yang menarik daripada Bone Conduction yaitu ya Kalian tetap bisa mendengar suara dari luar Nah bagian belakang ada beberapa detail Yang pertama adalah dia ada garansi 2 tahun Nah ini mungkin yang membedakan ya Kenapa harganya sedikit lebih mahal Open ear design Kemudian kedua ada premium pitch 2.0 plus stereo sound Apa itu nanti kita coba Ada IP67 waterproof Dan ada moisture detected alert Oh oke Mungkin dari aplikasi atau yang lain ya Cuma gak tau Ada multi point pairing Artinya kalian bisa pairing ke beberapa device sekaligus 8 jam untuk music dan call Jadi kurang lebih sama Untuk baterai nya juga sama Dengan yang Lenovo 8 jam Dan terakhir ada titanium fit Wow mahal ya Bahasanya gitu kan Rasanya Alright Jadi dia ada 2 buah box nih Ternyata ya Satu yang tipis Satu yang tebal Oh oke Ah Sports belt Oh jadi dapat semacam tas gitu ya Buat kalian kalau buat misalnya lari pagi Atau ya buat taro hp Taro kunci ya Di sini ada tulisannya gitu ya Lucu juga bahannya menarik Ini kayak bahannya waterproof gitu Jadi harusnya aman kalau kalian taro Dan ini ada space juga Kita cek ya Bisa gak masukin Oke jadi muat Buat iPhone 13 Pro Kalau yang Pro Max mungkin masih muat Ini masih ada sedikit space Di bagian atasnya gitu ya Trap nya juga cukup oke Cukup yang model elastis kayak gitu Oh jadi dia modelnya kebuka begini Be open Ini baru kotak yang niat ya Desain produk yang box Yang packaging yang bagus gitu Oke Wow gila Redefine your possibly Nah ini bentuknya jadi kurang lebih Akan kayak gini sih Positioning nya mirip sih Bisa dibilang ya Jadi yaudah kita Nanti kita keluarin ini Kita lihat aksesorisnya Nah ini baru aksesorisnya Beneran Ternyata ini yang sebenarnya Uuuuh Kalian dapet case Oke ini untuk isi dari case nya Uuuuh ternyata case nya pake magnet ya Ini fancy sekali sih Jadi kita dapet 2 buah kabel Yang sama nih Jadi kalian dapet cadangan gitu guys Misalnya kabel charging nya mungkin hilang ya Karena ini kabel charging nya Menggunakan konektor Yang korektor sendiri Oke so here we go Ini dia guys Aftershocks Aeropex Bentuknya Berbeda dia pake bahan ini Kayak semuanya dari karet gitu ya Di dalamnya ada kayak Lebih berbobot sedikit bisa dibilang Dan bagian belakangnya ini juga Sama sih Agak-agak kayak kaku gitu Bisa dibilang karet nya Jadi kayak ada kawatnya mungkin di dalamnya Nah di bagian sampingnya ini Dia ada semacam tombol Jadi tombolnya ada disini Dimana kalian pake ini untuk tekan Sedangkan tadi di yang affordable yang murah ini Dia pake touch sensitive Kemudian di bagian bawah ini Ada charging port nya tadi ya Dimana dia pake konektor yang sendiri Dan ada tombol plus dan minus Oke untuk Aeropex ini Specs nya dia pake bluetooth 5.0 Baterai nya 145 mAh Dengan playtime sampai dengan 8 jam Nah untuk bobot nya dia di 26 gram Tapi IP rating nya lebih tinggi Dimandingkan sama Lenovo tadi di IP67 Ini mungkin sebelum kita pake kita coba lihat dulu aja Compare sekadar lewat ya Ini yang harga 300 ribu Ini yang harga 2 jutaan Lenovo udah memberikan value yang bagus lah Di harga 300 ribu Menurut gue ini oke banget Tapi ini ya memang it's kayak A step above lah Cuma apakah 1,8 1,8 jutaan lebih mahal Kita coba aja sekarang Oke Langsung aja kita udah hidupin tadi Dan dia langsung masuk ke mode Pairing karena emang belum pernah di pairing sebelumnya ya Dan sekarang udah langsung keluar namanya Aeropex by Aftershocks Tinggal di klik aja Dan disini tombol plus minus nya ini adalah tombol power nya Jadi kalau kalian mau hidupin Tinggal tekan tombol plus ini aja Ditahan agak lama Jadi ini ketika dipake emang Kerasa beda Kayak clamping force nya itu Lebih empuk di kepala ya Nggak berasa dijepit Kalau ini tuh berasa Kita lagi dijepit sama earphone So ya itu first impression Yang langsung kerasa beda Biar kita lihat apakah beda Untuk suaranya Oke Bisa dibilang emang lebih bagus Dia itu effort pengen ngeluarin Bass sama clarity nya guys Tapi memang karena mereka Lumayan powerful suaranya Jadi tuh kita tuh berasa Kayak ada tendangan disini Kayak ketika bass tendang tuh Bum 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 Kayak ada gung 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 gitu Kurang nyaman sih Kalau dipake volumenya kenceng Ini kalau volumenya di bawah 70% lah baru enak Ini tapi dari segi fitment nya nyaman Nyaman banget Jauh lebih nyaman memang dibandingkan Lenovo Karena memang Fungsi daripada earphone Earphone kayak gini tuh Cuma biar kita bisa tetap denger Suara sekitar kita Tapi balik lagi Ini satu hal yang Kekurangan dari keduanya Ini adalah bocor suaranya Jadi kalau kalian dengerin apa Dengan suara yang cukup kencang Orang di belakang kalian Kayak si Ari tadi Bisa dengerin semua Cik cik 1 2 3 1 2 3 Cik 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 Ini dia kualitas mikrofon Dari Lenovo X4 Bone Conduction Headphones Test test 1 2 3 Setelah dari ke test test Yo what's up guys And welcome back to Oke cik cik 1 2 3 Ini dia untuk kualitas mikrofon Dari Aftershocks Aeropex Yang mana suaranya kalian bisa denger Lebih clear ya Dibandingkan sama yang Lenovo tadi Lenovo tadi Entah kenapa ada hiss Ada background noise Yang mengganggu banget Cuma kalau ini Setelah kita cek Bersih banget suaranya Enak juga Gue rasa dipakai bawa teleponan Jadi ya mungkin That's why Salah satu alasan Kenapa ini Lebih mahal Oke Langsung lanjut ke Videonya Oke so Gimana kesimpulannya Hmm Susah sih ya Menurut gue yang Kalau kalian punya budget 300 ribu Ini bener-bener Ngasih value 300 ribu banget sih Kayak Pemakaiannya Suaranya tetap keluar Sesuai dengan fungsinya ya Dari segi Videlity Dari segi Kualitas audio ya Emang Tidak memberikan Kualitas suara yang Full banget Sedangkan ya di Si Aftershocks ini Emang dia kasih Harga yang lebih tinggi Tapi kalian dapet Build quality yang lebih bagus Kalian juga dapet Bonusnya banyak Case-nya keren ya Dapet tas pula Kayak gini kan Nah Kalau bisa ditanya lagi ya Sony ini mungkin Memang hadir Pengen bikin solusi Dari kedua dunia tadi Dimana posisinya Masih di dalam Telinga kalian Tapi kalian masih bisa Juga dengerin dunia luar Dan dari segi Kualitas audio ya Menurut gue Ini emang bisa dibilang Lebih bagus Dibandingkan yang ada Di bond conduction Tapi Gak sebagus Earphone beneran Apalagi dibandingin Sama Sony yang Si WF-1000XM4 itu Jauh banget Masih kualitas audio nya Jadi ya itu Tujuannya adalah Ini biar kita bisa Dengerin dunia luar Tapi ya Gitu untuk harganya Yang ini guys Again Lenovo X4 Dijual di harga 300 ribu rupiah Gakkan Aftershocks Yang Aeropex Ini dijual di harga 2,2 juta rupiah Sedangkan Sony Yang Link Buds Ini dijual di harga 2,999 juta rupiah Jadi itu tadi Untuk semuanya Nanti gue akan taruh aja Link nya di bawah Nah sekarang gue pengen tau Menurut kalian gimana Apakah ya beli yang murah aja Atau mending invest kalian disini Dapet bonus-bonus yang keren Dan pastinya ya Ini juga ada garansi 2 tahun Atau yaudah Beli yang model terbaru aja Kayak Sony Dengan True Wireless nya Gak ada kabel Gak ada yang nyantol Di leher gitu ya Dan ya Tapi lebih mahal juga Let me know In the comments down below Dan itu aja Semoga videonya bermanfaat Dan kalau kalian suka videonya Seperti biasa Boleh banget dengan klik Tombol-jombol ke atas Jangan lupa juga Subscribe Kompensi-kompensi Jangan lupa juga Tulis di kolom Kompensi-kompensi Di bawah Pengen konten apa lagi Yang kita bahas Di youtube channel Dan itu aja Nama gue Malfin Stay safe, stay healthy And I'll see you guys On my next video Ciao Udah inget ya Sama earphone ini ya Dulu tuh yang gue bahas tuh Mereknya Gak tau merek apa Merek gak jelas Sekarang udah lebih jelas lah Merek-mereknya ya Lenovo Aftershocks Sekarang namanya Shocks dong Sony